Mari sebelum mulai berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, enggak apa-apa. Ini mungkin nanti pada nyusul ya, yang pada join. Belum semuanya join ya, disini baru 19. 18 ini ada yang 2 mungkin 1 ya. Oke, kita mulai untuk hari ini kita pertemuan ketiga, materi yang kedua. Kita akan membahas lingkungan hidup ya. Yang kita bahas disini lingkungan ya, yang kedua ini ada daya dukung lingkungan. Nah, kemampuan yang akan dicapai dalam materi ini nanti akan memahami konsep lingkungan hidup itu sendiri. Baik, yang pertama untuk lingkungan hidup disini adalah kesatuan ruang ya, dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia. Dan juga perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Nah, sehingga ini yang disebut sebagai lingkungan hidup. Nah, ini nanti perilaku manusia selain mempengaruhi alam itu sendiri, ini juga mempengaruhi kelangsungan perikehidupannya dan kesejahteraan manusia sebagai makhluk hidup yang lain. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jadi, pengertian dari lingkungan hidup. Nah, untuk lingkungan hidup ya, ini lingkungan sendiri ya, adalah suatu sistem komplek yang berada di luar individu. Yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan organisme. Jadi, ada hal-hal yang ada di luar individu itu sendiri di mana dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan makhluk hidup ya, atau organisme. Nah, ini sebuah sistem yang kompleks ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan juga, itu ada ekologi itu sebagai ekosistem ya, di dalam pelajarinya di dalam ekologi itu ada ekosistem yang ada di dalamnya itu, baik itu manusia itu sendiri, makhluk hidup yang lain, baik hewan atau tumbuhan, dan juga ada biotik dan abiotik ya. Nah, di sini jadi suatu sistem yang kompleks. Nah, persyaratan dalam mengatur kehidupan organisme, ini yang pertama ya, itu lingkungan itu harus dapat mencukupi kebutuhan minimum. Nah, harus dapat mencukupi kebutuhan minimum. Artinya apa? Berarti kalau mencukupi kebutuhan minimum, misalnya untuk manusia sendiri, berarti ya, ini ya, kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Baik itu sandang, ya, pangan, dan bapan atau tempat tinggal. Nah, ini harus bisa mencukupi kebutuhan itu. Nah, lalu yang kedua, lingkungan itu tidak dapat mempengaruhi hal yang bertentangan dengan kehidupan organisme. Nah, artinya ini tidak dapat mempengaruhi yang bertentangan. Misalnya apa nih? Kalau misalnya tidak dapat mempengaruhi hal yang bertentangan dengan kehidupan organisme, ya, baik itu dia dalam hidup ya, dalam hidup itu dia bertempat tinggal, lalu harus si organisme itu tadi atau makhluk hidup itu tadi, itu pasti akan beradaptasi ya, dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga tidak bisa nih dipengaruhi atau bertentangan. Karena makhluk hidup sendiri itu bisa ataupun mempunyai akal dan juga mempunyai istilahnya usaha dalam adaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, jadi dua persyaratan dalam mengatur kehidupan organisme ya, dua itu. Lalu, penggolongan faktor lingkungan yang pertama kemarin saya sebutkan ada lingkungan abiotik dan ada lingkungan biotik. Untuk lingkungan abiotik sendiri ini ada suhu, ada udara, ada cahaya, ada atmosfer, lapisan atmosfer, ada unsur hara, ada mineral, ada air, tanah, api, dan lain sebagainya yang bisa ada di lingkungan tersebut. Nah, lalu kalau lingkungan biotik ya, semua makhluk hidup. Baik itu tumbuhan, hewan, manusia. Sehingga ini penggolongan dari faktor lingkungan. Nah, macam lingkungannya itu ada lingkungan alami, ada yang buatan. Kalau alami ya sudah terbentuk ya secara alami ya. Nah, ketika ada ya misalnya raya gunung ya, itu adalah lingkungan alami yang ada di sana ya dengan pohon-pohon atau hutan-hutan ya. Yang ada di sana ya hutan pinus, itu merupakan lingkungan yang alami. Nah, misalnya ada danau ya, itu juga lingkungan alami. Lalu lingkungan buatan berarti yang dibuat atau di, istilahnya ciptakan ya, atau dibikin ya sama manusia. Nah, ini jadi ayak waduk itu seperti danau, tetapi itu unsur buatan. Namanya waduk untuk apa ya, sarana menampung air atau sebagai cadangan air, atau untuk membendung, istilahnya simpanan air. Nah, itu waduk ya, atau mengendalikan banjir, agar tidak banjir sehingga dibangun waduk. Nah, ini adalah buatan manusia. Lalu perkampungan, atau permukiman, ini juga buatan manusia. Nah, sawah ya, ini kadang orang bilang sawah itu lingkungan alami, tapi sawah itu kan dibuat oleh manusia ya. Nah, ini sawah, itu merupakan lingkungan buatan. Ada lagi apa? Yang lain tambak ya, tambak itu juga lingkungan buatan. Nah, terus kalau sungai itu berarti lingkungan alami, tetapi kalau sungai yang sudah dibuat ya, istilahnya kanan-kirinya itu, istilahnya kayak di semen ya, lalu dimanfaatkan untuk irigasi, itu bisa saja buatan manusia ya. Jadi, sebagai saluran untuk irigasi. Nah, ini merupakan lingkungan buatan, itu. Nah, tadi setelah kita mengenal lingkungan, kita harus mengetahui ini adanya daya dukung lingkungan. Yang pertama, daya dukung lingkungan ini, itu adalah batas teratas, jadi namanya daya dukung. Daya dukung itu sejauh mana bisa mendukung ya, untuk lingkungan tersebut dalam kegiatan apapun ya. Di sini disebutkan pengertiannya, daya dukung lingkungan ini batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi. Tidak dapat didukung oleh sarana atau sumber daya dalam lingkungan yang ada, sehingga ini memiliki ambang batas lah ya. Jadi, batas maksimum, itu namanya daya dukung. Lalu, daya dukung lingkungan ini juga diartikan sebagai kemampuan dalam mendapatkan hasil atau produk di suatu daerah. Misalnya berkaitan dengan sumber daya alam yang terbatas ya, sehingga ini dengan cara mempertahankan jumlah dan kualitas sumber dayanya. Mungkin ini berkaitan dengan aktivitas pertambangan ya, jadi daya dukungnya seperti apa ya, untuk tambang batu bara gitu ya. Sehingga ini harus dipertahankan dari segi jumlahnya, karena mineralogi misalnya seperti batu bara itu sifatnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ya. Karena apa, kenapa disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Karena untuk memproduksi kembali itu membutuhkan jangka waktu yang lama. Nah, itu sehingga ini perlu dipertahankan jumlahnya, kuantitasnya dan juga segi kualitasnya gitu. Nah, lalu daya dukung menurut undang-undang nomor 32 ini diartikan ini kemampuan lingkungan ya, di dalam mendukung perikehidupan manusia dan juga makhluk hidup yang lain, serta adanya keseimbangan antara keduanya. Itu disebut sebagai daya dukung. Nah, lalu daya dukung ini ya, itu tidak hanya diukur dari segi lingkungannya saja dan juga sumber daya alamnya, tapi juga dari kemampuan dalam menerima beban pencemaran dan juga beban pembangunan yang ada. Nah, ini sehingga kadang bertolak belakang ya, antara pembangunan dengan daya dukung lingkungan. Nah, sehingga di sini ambang batasnya seberapa. Ya, seberapa besar lingkungan itu dapat menerima adanya pencemaran. Misalnya di sungai, itu terkena adanya limbah pabrik ya, limbah cair yang masuk ke badan sungai, sehingga ini menyebabkan adanya pencemaran. Nah, lalu seberapa persen ya, limbah tersebut itu bisa mencemarin sungai. Dalam artian biota yang ada di dalamnya, ya misalnya ada ikan ya, yang hidup di dalam sungai ya, itu apakah terganggu ya kehidupannya dengan adanya pencemaran tersebut. Nah, ini adalah daya dukung ya, nah ini. Lalu pembangunan itu juga bisa ya, ini kemampuan ya, dalam menerima beban tersebut ya, untuk lingkungan. Nah, lalu yang kedua daya dukung ini memberikan gambaran tentang adanya potensi yang dapat dimanfaatkan. Nah, namun daya dukung lingkungan ini mencerminkan adanya keterbatasan. Jadi, adanya potensi tetapi ada juga keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatannya untuk pembangunan. Jadi, sifatnya, oke ini ada potensi tetapi juga dilihat nih ambang batasnya, ataupun daya dukungnya, bagaimana bisa menerima atau tidak ya, lalu dampaknya ya. Jadi, ini jangan bersifat eksploitatif. Nah, di sini batas kemampuan ini yang disebut dengan daya dukung lingkungan. Apabila sumber dayanya itu dieksploitasi, maka lingkungan itu memiliki kemampuan akan memperbaiki dirinya atau regenerasi. Nah, selama materi yang dikonsumsi tersebut tidak melampaui kecepatan dari regenerasi, ataupun perbaikan diri ya. Nah, ini akibat dari pencemaran tadi. Nah, kalau melebihi ya, ketika itu melebihi ya sudah ya, lingkungan tersebut akan rusak. Nah, sebaliknya jika lingkungan mampu melakukan regenerasi, maka disebut sebagai sumber daya yang bisa diperbarui. Nah, jadi ada ya tadi kalau misalnya sumber daya yang tidak dapat diperbarui karena waktu untuk regenerasinya itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, dengan kecepatan mengkonsumsi lebih banyak mengkonsumsi dari kecepatan regenerasi. Nah, tapi kalau kecepatan regenerasi lebih cepat daripada kecepatan untuk mengkonsumsi, maka disebut sebagai sumber daya yang terbarui. Misalnya, sumber daya hutan ya, itu bisa ya diregenerasi. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama gitu. Oke, lalu faktor penentu daya dukung lingkungan, ini ada yang pertama adalah jumlah dan kepadatan penduduk. Lalu ada luas hutan, luas sawah, luas permukiman, ada besarnya fungsi lindung dari penggunaan lahan, adanya luas lahan kritis yang artinya disini yang sudah rusak, yang sudah ditinggalkan karena tidak bisa diperuntukkan untuk apapun. Lalu produktivitas lahan pertanian, ini juga ya, pengaruhi sebagai penentu. Lalu luas wilayah, aksesibilitas perubahan lahan ke lahan terbangun ya, artinya dari lahan terbuka atau lahan pertanian ke lahan terbangun atau non-pertanian. Nah, lalu proporsi keluarga prasejahtera dan sejahtera, jumlah industri menengah dan besar, lalu jumlah industri kecil dan kerajinan rumah tangga, lalu fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, ekonomi, dan jumlah program pembangunan yang ada. Nah, ini semua sebagai faktor penentu dalam daya dukung lingkungan. Artinya kesemuanya ini mempengaruhi lingkungan, nanti akan terserap disini ya. Jadi, dia akan menerima beban itu ya, sehingga ini bebannya akan bisa diterima atau tidak ya, dari kesemuanya ya. Nah, bebannya banyak banget ya untuk lingkungan tersebut. Nah, faktor penentunya ini jumlah program pembangunannya berapa? Oleh karena itu menentukan apakah lingkungan akan cepat rusak atau tidak. Lalu penggunaan lahannya, ini lebih banyak penggunaan lahan untuk apa? Untuk lahan terbangun ya, atau untuk lahan pertanian, hutan, atau fungsi lindung. Nah, ini lalu faktor yang mendukung disini adanya bahan baku dan energi, lalu akumulasi limbah dari aktivitas produksi, dan juga adanya interaksi antar makhluk hidup dan lingkungan. Jadi, disini ya untuk faktor yang mendukung. Nah, contohnya misalnya ada daya dukung sumber daya air. Nah, di mana jika disini sumber daya air, misalnya sungai, ataupun waduk, atau danau ya. Nah, disitu adanya kemampuan sumber daya air yang tersedia. Ini dalam mencukupi kebutuhan penduduk ya, untuk misalnya konsumsi, untuk mandi, cuci, ataupun untuk mengairi lahan atau sawah, ataupun untuk kebutuhan yang lain. Jadi, di mana kebutuhan atau sumber daya air ini bisa mencukupi dalam hidup yang layak ya. Nah, ini daya dukung sumber daya air. Lalu, yang kedua, daya dukung sumber daya udara. Disini kaitannya dengan penggunaan lahan hutan, kawasan hijau, dan kawasan tanaman yang masih mampu mendukung upaya dalam mengurangi polusi udara. Nah, jadi ini apakah masih banyak nih hutan ya, sebagai paru-paru. Nah, jadi dengan banyaknya kendaraan, lalu ada tidak nih vegetasi yang bisa menetralisir dari asap kendaraan. Nah, ini oleh karena itu kemarin ya, di masa pandemi kemarin, banyak nih larangan untuk keluar rumah, atau tetap berada di rumah saja. Lalu ada program PSBB ya, pembatasan ya. Nah, ini menyebabkan langit di Jakarta itu menjadi biru, cerah. Yang tadinya ya, karena banyaknya kendaraan ya berbeda, justru udaranya menjadi lebih bersih. Karena vegetasinya juga di sana kurang ya, kawasan hijaunya kurang, banyak bangunan. Nah, sehingga ini bagaimana dengan daya dukung sumber daya udaranya. Nah, padahal makhluk itu juga memerlukan kebutuhan untuk menghidup udara juga, oksigen. Nah, ini diproduksi dari vegetasi. Nah, sehingga ini juga merupakan daya dukung sumber daya udara. Lalu yang ketiga ada daya dukung pangan, misalnya ya. Nah, ini ada ketersediaan pangan. Nah, ini berkaitan dengan luasan lahan pertanian, atau luasan lahan untuk menanam bahan pangan, ya. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi penduduk. Nah, ini jadi berkaitan dengan luasan lahan, dan juga berkaitan dengan produktivitas. Nah, ini contohnya. Lalu, daya dukung permukiman. Nah, ini juga didukung oleh ketersediaan lahan untuk permukiman. Bagaimana ini sarana-prasarana permukimannya? Apakah fasilitasnya untuk permukiman mencukupi? Berapa banyak ventilasi udara, berapa banyak pintu yang ada, atau jendela. Terus, ada pembuangan, sanitasi, itu bersifat terbuka, tertutup. Lalu ada kakus juga, ya. Nah, ini fasilitas untuk permukiman. Lalu, daya dukung barang dan limbah. Ini kemampuan dalam menampung barang dan limbah, ini agar tidak menimbulkan gangguan lingkungan. Jadi, misalnya seperti limbah rumah tangga, ya, sampah, ya, ini supaya tidak mengganggu lingkungan, ya, ini harus dikelola dengan baik, ya. Bagaimana caranya untuk limbah rumah tangga, masih terbilang limbah yang ini, ya, masih sangat sederhana. Tapi, kesadaran untuk mengelola ini masing-masing masih perlu di istilahnya merubah, ya. Istilahnya kayak pola ataupun cara hidup, ya. Bagaimana sih membuang atau mengelola sampah dengan benar. Kalau membuang sampah begitu saja, artinya sama saja dengan memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang di lingkungan rumah kita, sudah sampah yang kita produksi sudah jauh dari kita, tetapi akan menimbulkan masalah di tempat yang lain. Sehingga ini perlu adanya pengelolaan, misalnya dalam hal pengkomposan, ya, untuk sampah yang organik, yang mudah membusuk, dipisahkan terlebih dahulu dengan sampah yang tidak mudah membusuk. Karena kalau bercampur, ini akan menyebabkan bau karena proses pengkomposan yang tidak sempurna. Dan bau tersebut nanti akan mengundang hewan, lalat, ya, dan menyebabkan berbagai macam penyakit, gitu. Lalu untuk sampah organik bisa dikomposkan, sehingga ini bisa untuk dibuat pupuk, ya, untuk tanaman. Kembali lagi ke vegetasi tadi, ya, untuk daya dukung udara, ya, sumber daya udara. Lalu untuk yang anorganik ini juga bisa, ya, dimanfaatkan, misalnya ada bank sampah, ataupun bisa dijual, ya, walaupun tidak seberapa, tetapi bisa menguntungkan ataupun memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain, gitu, ya. Nah, ini sehingga ini untuk limbah, ya, ini rumah tangga ini bisa dikelola masing-masing. Nah, ini mulai dari sekarang, ini sudah harus peduli, ya, terhadap lingkungan, bagaimana caranya. Nah, lalu daya dukung pelayanan, di sini didukung oleh keberadaan berbagai sinis pelayanan, baik adanya pelayanan ekonomi, ataupun pelayanan sosial, ya, ini. Jadi, ini ada daya dukung pelayanan, kalau pelayanan ekonomi, ya, ketersediaan dari mata pencaharian. Jadi, kalau misalnya, kalau bisa, ya, ini menciptakan lapangan pekerjaan, ya, bukan mencari pekerjaan, tetapi menciptakan lapangan sendiri untuk membuka kesempatan kerja bagi yang lainnya. Nah, ini lebih baik, ya, daripada kita yang mencari. Nah, maupun pelayanan sosial, macam-macam, ya, pelayanan sosial, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, ya, pelayanan administratif, ya, tentang kependudukan, itu juga. Nah, ini sebagai daya dukung lingkungan. Oke, ini ada tayangan, ya. Coba saya ini dulu. Saya setel dulu, ya. Oke, ini adalah. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin cek audio dulu, mudah-mudahan bisa sampai ya, audio visualnya bisa sampai sana. Terima kasih. Adik-adikku yang saya banggakan terkait dengan pencemaran yang tadi sudah saya sampaikan. Kedengaran nggak suaranya? Halo? Dengar, Bu. Oke, dengar ya. Saya ulangi ya, saya lanjutkan ya. Adik-adikku yang saya berkait dengan pencemaran yang tadi sudah saya sampaikan. Di sini kita bisa lihat sebuah ekosistem lotik. Ada aliran sungai di sini. Pencemaran yang terjadi di sungai ini, hal-hal apa yang harus kita perhatikan adalah yang disebut sebagai daya dukung. Jadi sungai ini mempunyai daya dukung untuk menerima, menampung limbah yang masuk. Daya dukungnya adalah kemelumpaan air ini, sehingga setiap limbah yang masuk tidak serta-merta bisa dikatakan sebagai pencemaran. Jadi, limbah yang masuk bisa jadi dia akan menerai menjadi sesuatu yang tidak berbahaya karena daya dukung dari ekosistem lotik ini. Jadi, di situ bisa jadi terjadi sebuah proses reaksi bimiawi dengan arusnya yang terjadi, di situ terjadi peningkatan oksigen dan lain sebagainya. Sehingga limbah yang masuk bisa jadi menjadi terpurifikasi. Istilahnya self-purification. Nah, namun apabila limbah itu sedemikian banyak masuk ke dalam badan sungai ini, ekosistem ini, maka daya dukung itu bisa terlampaui. Nah, ketika terlampaui, itulah yang disebut sebagai pencemaran. Nah, untuk itu perlu kiranya daya dukung yang sifatnya alamiah ini perlu ditingkatkan. Misalnya, pabrik-pabrik yang ada di sini menghasilkan limbah. Nah, apabila limbah itu langsung dibuang, bisa jadi daya dukung ini tidak memenuhi. Maka harus diciptakanlah yang namanya misalnya instalasi pengelolaan air limbah. Di atas itu, itu instalasi pengelolaan air limbah. Sehingga limbah yang dihasilkan pabrik ini ketika masuk ke dalam sungai, itu dalam posisi tertentu yang memungkinkan air ini mengalir. Itu terjadi nantinya purifikasi, proses istilahnya mampu mengatasi pengaruh limbah tersebut di dalam sungai ini. Nah, untuk mengetahui apakah sungai ini terjemah atau tidak, itu dinyatakan berdasarkan beberapa parameter. Ada parameter fisik. Parameter fisik itu apa? Kita bisa ketahui dari kejernian air. Ini cukup jernih. Kemudian, bau. Kita bisa ambil dengan bau. Adakah bau amis, bau menyengat, bau busuk, dan lain sebagainya. Kemudian, yang ketiga, kekeruhan air itu keruh atau tidak. Kemudian, warnanya bisa jadi tambahan limbah tertentu, maka air itu bisa berubah warna. Itu yang bisa jadi. Terus, fisik. Kemudian, parameter fisik ini, kita bisa ambil sampel air ini. Ya, air diambil dengan tata cara lab, ya, tata cara lab buradilium. Kemudian, dianariskan apakah air tersebut mengandung zat-zat yang berbahaya pada kadar terbentuk. Fisik, kimia, kemudian biologi. Di dalam ekosistem lotis ini, ada berbagai mikrobia, ataupun ada yang berupa pintos, ada yang berupa juga kemudian yang hewan-hewan lebih besar, sebagai nestonnya, apapun nektonnya, ataupun plankton. Tapi karena ini sifatnya ada lotis, mungkin yang paling cocok adalah mungkin bentos, atau kemudian terkait dengan ikan, itu nekton, itu bisa dikembangkan untuk mengindikasikan apakah kondisi air ini dalam keadaan tercemar atau tidak. Oke, ya. Jadi, tadi kita ketahui, ya, kalau ternyata, ya, ukuran dari pencemaran air sungai tadi bisa sebagai takarannya itu adalah biota yang hidup di situ, ya. Misalnya tadi jantungkan ikan, ya, dikatakan ikan di situ mati atau tidak. Kalau misalnya mati, berarti sungai tersebut tercemar. Tapi kalau masih ada biota yang hidup di dalamnya, berarti sungai itu tidak tercemar. Artinya apa? Daya dukung lingkungan itu masih terpenuhi, ya, belum sampai di ambang batasnya, gitu. Nah, mungkin dari sini, dari tayangan ini, dan juga dari materi yang saya sampaikan tadi, ada pertanyaan sebelumnya, sebelum saya masuk atau menginjak ke forum diskusi. Oke, silahkan. Oke, Tama. Silahkan, Tama. Silahkan, Tama.